Di kecam anggota DPRD, Ibu Ayu Tingting ancam penjarakan orang tua Kartika Damayanti untuk jaminan. Meski aksinya di kecam anggota perjatim, keluarga Ayu Tingting Jastru ingin memenjarakan orang tua Kartika Damayanti. Assalamualaikum, selamat datang di Surya Harian. Sebelum melanjutkan menonton, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Salam sukses. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share, supaya tidak ketinggalan berita terbaru setiap harinya. Terima kasih. Ibu Ayu Tingting Umi Kalsu mengatakan ingin menjadikan orang tua Kartika Damayanti sebagai jaminan agar anaknya segera pulang ke Indonesia. Seperti diketahui, Kartika Damayanti kini bekerja di luar negeri sebagai TKW. Sedangkan, orang tua Kartika Damayanti yang tak tahu menahu ulah anaknya sudah meminta maaf berkali-kali kepada keluarga Ayu Tingting. Buat hater-hater yang julid punya hati dajal, iblis, sekarang pada diem karena takut, sebut Abdul Roza. Kamu jangan suka macam-macam ya sama anak saya, bela Abdul Roza. Kecuali anak saya punya salah sama kalian semuanya, boleh kalian buli. Ujar Umi Kalsu dikutip via Tribunwo. Kom keluarga Ayu Tingting ancam penjarakan orang tua Kartika Damayanti. Abdul Roza menyayangkan sikap Kartika Damayanti yang mengucapkan kata-kata tak pantas pada cucunya. Apalagi sosok tersebut adalah seorang wanita yang sama-sama memiliki anak seperti Ayu Tingting. Saking terluka hatinya, Umi Kalsu ingin memenjarakan orang tua Kartika Damayanti yang ditemui di Bojonegoro. Hal ini dilakukan agar wanita tersebut segera kembali ke Indonesia. Kita kalau misalnya bisa, hukumnya ada buat menjarain orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya. Ujar Umi Kalsum. Kita tahan buat dia kembali ke Jakarta. Kalau dia enggak pulang juga, terpaksa nanti, tunggu tanggal mainnya. Bukannya kita ancam ya, tapi memang itu pengennya kita. Lanjut Umi Kalsum. Kalau memang bisa orang tuanya buat jaminan, kita iniin. Anggota DPRD Jatim siap bela orang tua Kartika Damayanti. Anggota DPRD Jawa Timur, Jatim. Fraksi PKB Fauzan Fuadi siap memberikan bantuan hukum kepada keluarga Kartika Damayanti, apabila Ayu Tingting tetap melanjutkan perkara bullying ke Meja Hijau. Reaksi anggota DPRD Jawa Timur Fauzan dipicu aksi orang tua Ayu Tingting yang mengunggah foto ayah dan keluarga Kartika Damayanti di kediaman mereka. Bojonegoro. Saat itu, Kartika Damayanti tidak berada di rumah dan sudah bertahun-tahun berada di Singapura. Sikap orang tua Ayu Tingting Umi Kulsum dan ayah Rozak tersebut dinilai arogan, karena dapat menimbulkan stigma negatif masyarakat kepada keluarga Kartika Damayanti, yang sebenarnya tidak mengetahui soal perbuatan anaknya. Di sisi lain, Fauzan mengaku tidak membenarkan tindakan bullying yang dikakukan Kartika Damayanti kepada Ayu Tingting. Namun, tindakan memposting wajah keluarga Kartika juga bukan hal yang bisa dibenarkan. Keluarganya pasti sok, padahal ayah KD juga sudah meminta maaf sampai berulang-ulang atas kesalahan anaknya, tentu tak perlu diposting seperti itu, sambung Fauzan. Fauzan berharap keluarga Ayu Tingting bisa memaafkan bullying yang dilakukan oleh konstituen di dapilnya tersebut. Dia yakin dengan memaafkan justru akan semakin mengangkat derajat keluarga Ayu Tingting. Fauzan mengaku siap memberikan pembelaan kepada keluarga Madi, jika permasalahan tersebut berlanjut. Kita pertimbangkan untuk memberi bantuan hukum jika memang perkara ini berlanjut ke meja hijau. Kata politisi muda Fauzan kepada tribunjatim.com, Sabtu, 31 Juli 2021.